selamat menikmati aku ambil di hari Senin pagi ya teman-teman karena hari selasa itu kita udah puasa dan ngomong-ngomong tentang puasa teman-teman puasanya kapan apakah hari ini udah ada yang puasa atau belum atau memang mengikuti pemerintah boleh dong ditulis di kolom komentar tadi aku ada beli ayam untuk ayamnya aku beli setengah kilo untuk dada, setengah kilo untuk paha jadi satu kilo untuk satu kilo harga ayam ini masih di harga Rp 55.000 belum ada turun semenjak bulan lalu belum ada turun sampai sekarang mungkin bisa naik kemungkinan naik terus ya teman-teman menjelang lebaran dan aku juga ada beli kates muda itu di harga Rp 5.000 dan aku juga ada beli jeruk cina Rp 5.000 dan tadi juga aku ada beli bawang merah untuk bawang merahnya masih bertahan di harga Rp 40.000 ya teman-teman dan bagaimana dengan harga harga di tempat teman-teman mungkin agak lebih mahal di daerah aku ya teman-teman karena daerah Kalimantan ya rata-rata memang harganya lumayan mahal ya teman-teman dan di pasar juga aku gak rekod ya teman-teman karena lumayan rame karena biasanya sehari menjelang kuasa itu biasanya rame ya teman-teman dan tadi juga aku ada beli bawang aku ada beli kunyit sama jahe itu Rp 13.000 dan aku juga ada beli merica Rp 5.000 kemiri Rp 5.000 dan aku ada beli bawang putih bawang putih lebih mahal daripada bawang merah bawang putih tadi di harga Rp 48.000 kalau gak salah ya teman-teman aku beli Rp 10.000 dan aku beli kentang ya teman-teman itu kentang itu di harga berapa ya tadi Rp 15.000 karena sekilonya kalau gak salah Rp 30.000 dan aku juga ada beli kacang tanah kacang tanah itu di harga Rp 5.000 dan tadi itu aku bersihkan untuk ayamnya ya teman-teman karena aku mau ungket mau ungkep ayam dan disini aku aku taruh untuk jeruk jeruk cinanya ke food container ya teman-teman aku alasin dengan kertas aja dan juga aku ada beli cabai ya teman-teman untuk harga cabai mungkin lebih murah dibandingkan aku lihat teman-teman ya teman-teman disini satu onnya masih di harga Rp 7.000 aku beli Rp 10.000 oh ya teman-teman teman-teman lagi pada ngapain udah pada belanja atau belum mungkin teman-teman udah pada belanja di hari minggu ya teman-teman karena aku lihat video teman-teman itu pada belanja di hari minggu mungkin karena takut rame aja ya teman-teman dan kebetulan hari minggu itu hari libur mungkin teman-teman memilih untuk belanja di hari minggu dan aku sudah selesai petikan cabai dan untuk bawang merahnya aku taruh disini kenapa aku beli setengah kilo karena karena masih ada untuk bawang aku ya teman-teman cuma bawang aku yang sebelumnya itu kecil-kecil Pak Asu itu malas kalau misalnya lupas bawang putih yang bawang yang kecil-kecil ya teman-teman dia itu maunya bawang merah itu yang agak gede-gede kalau disini sebutnya gede ya teman-teman gede itu ya besar ya teman-teman dan untuk bawang putihnya 10 ribu itu cuma dapat 5 bonggol dan untuk kentang itu rencananya aku mau bikin sob atau enggak bikin perkedel kentang ya teman-teman dan mohon maaf jika ada suara-suara anak-anak ya teman-teman karena anak-anak itu lagi main dan mereka lagi puasa aku biarkan aja ya teman-teman mereka main asal enggak berkelahi aja dan ini bawang bawang kunyit sama jahe ini biasanya aku mau buat jamu ya teman-teman aku itu seperti teman-teman yang nonton video aku biasanya aku itu bikin jamu ya teman-teman dan untuk telur tadi aku lupa sebutkan harganya untuk telur masih di harga 33 ya teman-teman karena satu papan itu 66 ribu dan aku biasanya itu sesuai dengan tempat ya teman-teman aku beli setengah piring itu di harga 33 ribu kalau di teman-teman kalau di tempat teman-teman itu kadang aku lihat per kilo ya teman-teman kalau disini sebutnya persengah papan sama per papan dan untuk telur biasanya kalau aku rajin aku biasanya aku cuci tapi kalau aku lagi males biasanya aku bersihkan pakai tisu basah aja oh iya teman-teman sambil teman-teman nonton video aku aku mau mohon maaf lahir batin ya teman-teman mohon maaf jika ada salah kata ataupun apapun juga aku mohon maaf dan semoga kita diberikan kesehatan diberikan umur yang panjang dan semoga kita semakin baik semakin baik semakin baik ke depannya dan semoga ibadah puasa kita lancar dan semua hajat kita Allah kabulkan dan doa yang baik-baik di bulan ramadhan ini karena insyaallah apapun yang kita ucap di bulan ramadhan ini apalagi kalau ngaji ya teman-teman berkali-kali lipat pahalanya itu yang aku tahu ya teman-teman bukan bermaksud menggurui dan semoga kita dipertemukan dengan bulan ramadhan bulan ramadhan bulan ramadhan berikutnya amin Allahumma amin kembali ke videonya ini aku juga ada beli kates rencananya kates ini kalau enggak aku santan kalau enggak aku tumis ya teman-teman pakai udang udang kering atau udang rebon ya dan untuk kemiri aku bisanya beli 5 ribu insyaallah cukup ya teman-teman dan untuk lada halus aku belinya yang dari kampung ya teman-teman teman-teman kalau sebutnya si lada bugis kalau aku sebutnya ya teman-teman dan tadi itu aku sambilan untuk melihat untuk ayam yang aku ungkep ya teman-teman karena takut keasikan aja takutnya gosong dan hari ini juga lagi hujan ya teman-teman aku dhabingnya di hari keempat puasa dan masyaallah kadarullah aku itu enggak puasa untuk besok ya teman-teman karena di siang hari rupanya aku itu udah kedatangan tamu bulanan dan mungkin wajib kita ganti ya teman-teman kalau untuk puasanya di lain waktu dan ini untuk jadi ayam ungkep aku udah mulai saat ya teman-teman waktu tadi awalannya aku enggak video karena ribet aja mau minta tripod dan teman-teman dan disini masyaallah panasnya bukan main ya teman-teman dan ini aku lanjut untuk isi bensin di siang hari karena takut besok itu mager ya teman-teman meskipun aku enggak puasa hari pertama itu mager ya teman-teman untuk jalan kemana-mana dan pulang dari isi bensin aku jemur pakaian dan jemur pakaian ini insyaallah kering ya teman-teman meskipun aku jemurnya ini di sekitar jam satu apa setengah satu ya teman-teman poknya di siang hari aku nyuci dan sambilan teman-teman nonton video aku aku mau sapa teman-teman semua hai bunda hai teman-temanku apa kabar semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya yang lagi ada masalah semoga Allah sekiranya memberikan solusi dan jalan yang terbaik dan untuk pejuang garis dua semoga Allah sekiranya memberikan anak yang soleh dan soleha dan untuk pejuang satu K dan empat K semoga segera monetisasi ya teman-teman dan mohon maaf aku gak terlalu sering upload dua hari sekali ya teman-teman poknya mengalir aja ya teman-teman untuk aku upload videonya meskipun videonya itu ada ya teman-teman kadang untuk edit dan dubbingnya itu gak ada waktu ya teman-teman apalagi kalau sudah malam itu capek ya teman-teman dengan kerjaan kerjaan yang ada di rumah ya teman-teman padahal kesibukan dunia nyata itu ya aku lihat teman-teman bisa di handle ya teman-teman meskipun teman-teman itu ibu rumah tangga atau pekerja masih bisa tetap konsisten untuk upload video setiap hari atau dua hari sekali ya teman-teman minimal sehari sekali aku ingat kata bunda Dina katanya begini mengalir seperti mengalir seperti air aja ya teman-teman dan semoga rejeki kita memang disini dan inilah penampakan jemuran aku sekian video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati